Kemudian adab yang berikutnya ketika akan membaca Al-Quran adalah وَأَيَسْتَوِيَ لِكِرَوْا عَتِهِ قَعِدًا Tidaknya kalau baca itu tetap teguh dalam posisi duduk إِنْ كَنَا فِيْقَيْرِ صَلَحْ وَلَا يَكُنُمُتَقِيًا Nek membaca Al-Quran itu usahakan duduk, jangan berdiri Berarti ini, Nek membaca Al-Quran itu duduk jangan berdiri kecuali pas sholat Nah sholat kan baca Al-Quran itu memang berdiri gitu Baca Al-Fatihah kan berdiri ini kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Berdiri Nek memang pas sholat ya berdiri Tapi Nek diluar sholat adab membaca Al-Quran itu pertama duduk Pertama duduk jangan berdiri Pak Duduk jangan berdiri Ini sebagai koreksi ya di tempat saya belajar dulu di Yaman Mereka mengadap, kita belajar apa? 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 Siap, siap, nanti pas nanti kita nanti nomor pintar Ada nih, jadi nanti ketika membaca Al-Quran itu duduk tidak berdiri Termaktur dalam kitab ini Nah dulu di tempat kami belajar niku Saya mendapatkan beberapa pelajar dari Yaman, dari Al-Jazair, Mesir Niku kan setiap sholat subuh waktu niku Pelajar niku kan membaca Al-Quran semua Ada sekelompok teman-teman dari Yaman, Pakistan, Mesir, Al-Jazair dan sebagainya Dan niku membaca Al-Quran itu sambil berdiri dan jalan Nanti misalkan masjidnya kan besar, mungkin sepuluh kali lipatkan niku Iku bagian belakang niku sekelompok orang membaca Al-Quran itu mengelilingi, mengelilingi tiang masjid Jualan rombongan kadang mungkin 50 orang, 60 orang meliling Sambil baca Al-Quran jalan Terus kelilingnya itu niki Dan ini menurut kitab ini, maka ini tidak tepat Dan dulu saya memang sempat berpikir seperti itu Kok ini membaca Al-Quran sambil jalan-jalan Nah ternyata saya dapatkan di kitab ini Memang membaca Al-Quran niku adabnya duduk Tidak berdiri dan tidak jalan-jalan Ini untuk koreksi juga, mungkin sebagian pesantren, tahfidul Al-Quran Misalkan, kok misalkan santri-santrinya baca Al-Quran sambil jalan-jalan Misalkan, ke sawah sambil bawa Al-Quran terus membaca Al-Quran jalan-jalan Ini kurang adab Usahakan kalau membaca Al-Quran itu dalam kondisi duduk Dan tidak berdiri Apalagi jalan-jalan Nah wang jenengan aja nih, makan, minum Sambil jalan-jalan, sambil berdiri Niku baik atau tidak? Tidak baik Secara adab dalam Islam Makan niku sambil duduk Tidak berdiri dan tidak jalan-jalan Apalagi ini membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala Maka usahakan duduk Jangan berdiri dan jangan jalan-jalan Sambil jalan-jalan Ya ini sejak dulu memang saya punya Agak hal yang Agak muskil dulu Tapi baru ketemu Saya gak akan bisa menyampaikan Kecuali memang punya referensi Maka referensinya ketemu disini Bahwa baca Al-Quran sambil jalan-jalan itu Tidak pas ya Bisa ditinggalkan Kemudian Kalau baca Al-Quran duduk Niku ampun bersandar Baca Al-Quran jangan bersandar duduk Terus misalnya duduk Niku dihindari Nik ngaji Nek ngaji Ngaji ngatain ini Tidak masalah Maka Terus misalnya Nekan kursi Nekan kursi Nekan mimpi Nekan saya Makan niku Nek baca Al-Quran nenten di bawah mawan, ampun di kursi ampun di apa? di kursi, usahakan di bawah, tapi kursi seperti ini, ampun pas baca Quran mawan, nanti setelah selesai saya akan sendir sebagian apa? adab terhadap Al-Quran kenapa seperti ini? karena seakan-akan kulun jenengan ketika membaca Al-Quran itu sedang munajat, sedang komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita, seakan-akan ampun dipotong nanti omongan kulun, wah kustia Allah kok nengarpewak Dewi, seakan-akan dan gak mungkin Allah di hadapan, cuma seakan-akan karena firmannya kita baca seakan-akan Allah di hadapan kita sekalian maksud kita berhadapan dengan Allah saat ini jenengan ketemu presiden berani gak jenengan misalkan terus ngomong kali Pak Jokowi terus berani gak berani kurang adab lah kurang sopan apalagi ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi pengajian kali kulun jenengan ini sendirin pokoknya kulun jenengan saya intinya saya buat serilek mungkin seenak mungkin yang penting masyarakat itu seneng ngaji ajeng sambil ngeteh ajeng sambil jenengan ngopi kali senden selonjur betul nopo nopo karena itu sudah luar biasa dan saya pengen memudahkan nopo ngaji ini ampun terlalu tegang ampun terlalu disiplin supaya nopo masyarakat itu senang untuk mengaji gemar untuk mengaji gemar untuk ke masjid dan nantinya bisa cinta kepada majelis ilmu karena kadang-kadang majelis ilmu terlalu tegang terlalu disiplin enten jenen ya ustad mungkin nengjudungan sendirin diketak pak enten jenen ya ustad ngotong ikum ya ilo ya tapi nengkulah mboten mboten pak kalau masyarakat ini pun mau ngaji pun luar biasa mungkin nengk sendirin di lo kemulah mboten ngaji pamitan malah pamitan nah nengk santri santri enten pondok ini ku membenten nengk santri pas kali belajar kali kia ini nengkulah ustad ini nengkulah mboten sendirin tapi nengkulah mboten santri jadi sepokoknya benak mawan pokoknya ajeng sendirin monggo ajeng selonjuran keju ya monggo silahkan ajeng sambil ngeteh ngopi misalnya enten kopi ini ku darulah mboten enten kopi leh teh ini putian beten apa-napa silahkan ibu-ibu yang ngoten yang penting nengkulah rame lah nengk rame ampun gitu jenengkan kalau ngomong kesel ini malah rame dewi ngomong dewi lah ini ku ampun supaya kalau nengkulah semangat ngomong tapi untuk nengk masalah cuma sendirin masalah seperti itu bagi saya itu sudah gak ada masalah itu kita mudahkan saja oke kange masyarakat kange kaum muslimin supaya seneng podong ngaji supaya seneng untuk mengkaji agama islam mengkaji al-quran garim mengkaji hadis-hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saya sarankan tidak misalnya pas pas motoran numpak motor karumasa quran ini ku jangan kalau saya jangan oke sudahlah nanti pas pas berhenti pas duduk tenang tempat tempat yang baik baca quran untuk mengisi napo misalnya pas naik 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 kendaraan bisa diganti dengan zikir pak naik zikir gak ada masalah jadi dengan pas naik sepeda motor jadi dengan pas naik mobil isi dengan zikir subhanallah walhamdulillah Allah terus begitu itu gak masalah karena zikir itu sifatnya lebih umum gak seperti membaca Al-Qur Al-Quranul Garim oke paham gak jadi bisa diakali dengan membaca zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala selamat menikmati